Intro Majelis Ulama Indonesia MUI Kalti melaksanakan Tokso melalui Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja dan Keluarga MUI Provinsi Kalimantan Timur dengan mengambil tema memanfaatkan media sosial yang cerdas dan islami dan acara ini berlangsung di Hotel Bumi Senyur Samarinda hari Rabu tanggal 27 September 2017 Kegiatan Tokso ini dihadiri oleh Ketua MUI Kaltim Kiai Haji Amir Has serta Ketua Forum Kebangsaan Haji Yosutomo dan Ibu-ibu selawatan PKK, mahasiswa dan pelajar bahkan ikut serta siswa dari beberapa sekolah di Kota Samarinda Kemudian dengan acara Tokso ini juga menghadirkan narasumber yakni Kapolda Kaltim Irjen Poldo Trandes Safaruddin yang diwakili oleh Waka Polres Samarinda Wakil dekan Bidan Akademik Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Dr. Fahrul Agus serta Dr. Haji Darmawati dekan Fakultas IAIN Samarinda Tema dalam Forum Diskusi atau Tokso memanfaatkan media sosial yang cerdas dan islami adalah salah satu langkah untuk memberi pemahaman kepada masyarakat luas khususnya di Kelimantan Timur agar penggunaan medsos tetap menjadi jalur komunikasi yang positif Harapan kita ke depan itu adalah bahwa ibu-ibu maupun juga pada remaja, mahasiswa, pelajar lebih terarah di dalam menggunakan media sosialnya maksudnya terarah adalah lebih diarahkan kepada hal-hal yang positif sehingga penggunaan yang positif juga akan melahirkan baik sikap maupun berlaku yang positif dengan tidak terlepas berpegang kepada ajaran-ajaran agama islam sehingga apa yang dilakukan itu benar-benar mendapatkan terakhman barakat barakat maupun ringan dari Allah hal senada yang disampaikan oleh Wakaporesda Samarinda AKBP Fenra Rivianto kepada awak media setelah usai acara Tokso di Hotel Bumi Senyur Samarinda jadi Tokso ini satu media atau momen juga yang bisa digunakan oleh semua kalangan ya terutama dalam arti ini yang dikomandung oleh Pak Justo terhadap anak-anak kita termasuk juga dengan ibu-ibu yang matabene adalah pilar daripada di rumah tangganya sehingga kalau menggunakan medsos itu secara positif itu bisa membentengi daripada keluarganya itu sendiri karena juga kita tahu bahwa media-media sosial ini kan harus disikapi dengan pinjak yang menjadi filter ya memang harus kita sendiri termasuk juga ke dua orang atau lingkungan masyarakat sekitarnya Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Kalimantan Timur gelar acara Tokso GATV Akbar melaporkan Majelis Ulama sangat berkewettingan dengan perkembangan terakhir yang dihubungkan masalah medsos ini banyak hal-hal yang perlu mendapatkan kehatian memang kita perlu banyak yang kita tak tolong dengan tapi ternyata penggunaan medsos sekarang ini banyak mengarah yang lebih banyak yang menyimpangnya daripada sampai timbul pergagangan usia penaraan ini dan sebagainya maka khusus ke Majelis Ulama Kalimantan Timur maksa berkembangnya berkepentingan untuk ya kalau berusaha meredam mengurangi menyebarkan informasi-informasi itu sebenarnya orang juga tidak menyadari tapi itu informasi-informasi baik dari kepolisian dari pakarnya dari panggilan segi agamanya semuanya yang menyatakan bahwa kalau kita tidak hati-hati maka semakin hari nanti bukan semakin berkurang akan semakin bertambah terima kasih telah menonton! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati!